Baik, Assalamualaikum teman-teman Saya sekarang bersama dengan Pidalan Mubrak Dari Tinggar Jaya Penggolan Percamatan Sidarja Perupatan Jilacap, Jawa Tengah Lebih tepatnya beliau adalah Pidalan Sutecom Mudotra Carito Beliau ini adalah Salah satu dalam Perkenal di wilayah Jilacap Barat Beliau ini juga termasuk budayawan Daerah Jadi pada kesempatan kali ini Kebetulan Banyak sekali muncul Pertanyaan dari dunia maya Maupun dunia nyata Bahwa kenapa sih Orang Jawa itu Kehidupannya banyak hitam etum Pada langit Ada bahasanya mengatakan Ahefa milik Ternyata orang inok seperti itu Nah muncul beberapa pertanyaan dari Masyarakat Di era sekarang ini anak-anaknya muda Bahwa khususnya itu Mereka tidak tahu penjelasannya yang pasti Kenapa orang inok apa artinya orang inok Kenapa banyak warirnya seperti itu Bahkan Mungkin penjelasan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa sih orang Jawa itu banyak warirnya Kenapa sih orang Jawa itu banyak warirnya Banyak pantangannya Alapa harus dihitung segala macam Datus nyata Datus kalau sudah ada wawancara kemarin Kemarin itu Jawa banyak beraneka ragam Itulah kasaran budaya Indonesia Tapi kalau menurut hakikat Hakikatnya orang Jawa kenapa Indonesia khususnya Pulau Jawa itu banyak warirnya Banyak pantangannya Banyak bahasa orang inok Kita tarik sejarah ke atas Dari siapa? Dari warisana Indonesia khususnya pun pulau Jawa Itu sebelum Orang Islam masuk di Indonesia itu Kebudayaan yang ada di sini Itulah adalah kebudayaan animisme-dinamisme Setelah animisme-dinamisme berjalan beberapa tahun Berapa dasar-dasar beberapa dekade Di wilayah Nusantara Datanglah agama Hindu Datanglah agama Buddha Sampai terakhir itu berjadinya Keratau Majapahit Itu terakhir Nah dari pergeseran pemerintahan era Majapahit Sampai masuk ke demak Bintoro Yaitu keislaman Yang di bawah nungan para wali Otomatis Para wali yang diutus oleh Allah SWT Untuk menyebarkan salingat Nabi Muhammad Di wilayah pulau Jawa Wali tersebut harus bisa beradaptasi Dengan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia Khususnya itu di wilayah pulau Jawa Yang kental sekali dengan aturan-aturan petang dan petung Waril atau orelo dan lain sebagainya Termasuk salah satunya Mereka anak perawan Aja Jekong 618 Walaupun si Cik Wongsi murung tau mantu Jangan bikin ada Dan lain sebagainya Dan masih banyak lagi Jadi anak-anak muda sekarang itu Apa ya Sering banyak yang ditanyakan Apa sih orelo sebenarnya ini Orelo Saya ambil dari bahasa pertama Inilah bedanya Indonesia dengan negara yang lain Kalau Indonesia itu adalah Agama Islam yang berada di Indonesia Bukan orang Indonesia memiliki agama Islam Tapi agama Islam yang berada di Indonesia Yang sudah disesuaikan dengan Pancasila Yang sudah disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat Nah bahasa orelo Bahasa waril Dalam sebagainya itu Sebetulnya itu bukan Kebudayaan orang Islam Itu adalah kebudayaan anak-anak kita Yaitu dari agama Animisme, dinamisme, agama Buddha dan hidup Nah sehubungan para warisan yang itu Memutuskan jenisunan Kalijaga Yang dipilih Beliau yang paling tepat untuk mempelajari Kebudayaan di wilayah Nusantara ini Maka Kanjeng jenisunan Kalijaga itu Tetap meramu agama Islam ini Didesesuaikan dengan kebudayaan setempat Contoh Orang Jawa itu seneng sekali dengan yang namanya Sajen Percaya sekali dengan yang namanya Tembang Percaya sekali dengan yang namanya Orelo, Walil dan lain sebagainya Maka Kanjeng jenisunan Kalijaga Untuk bisa memasukkan agama Islam Kepada masyarakat Indonesia Maka beliau menyentuh hati nuraninya Dengan cara menghargai kebudayaan Yang sudah ada turun-temurun Termasuk orelo Terus begini Pak Dalam ya Ketika ada istilah bahasa orelo Itu ketika masyarakat terbut Langsung apa ya Setelah tidak langsung Orelo Atau boleh diartikan itu Tidak boleh melakukan Ketika melakukan itu Dampaknya apa? Kalau ketika tidak melakukan itu Apa ya Dampak penuhannya apa Berarti masyarakat Jawa itu Tembung orelo itu diambil dari bahasa Yang artinya orelo itu menghormati Bahasa menghormati Dan sekali lagi saya tekankan Ini bukan kebudayaan Islam Orelo itu mutlak kebudayaan Kebudayanya orang Jawa Kalau masalah masyarakat Melanggar suatu tantangan Yang dikatakan oleh orang Lajim orelo Kok dilanggar oleh orang tersebut Maka Hukumnya adalah Dikembalikan kepada orang tersebut itu Apakah berani Apakah tidak Contoh suatu misal begini Orang yang belum mempunyai menantu Disakralkan Untuk tidak membuat anda Atau tangga Itu namanya orelo Itu bahasa itu orelo itu Karena Satu Menghormati kepada leluhur-leluhur Yang sudah pernah Menjatuhkan kata-kata orelo ini Nah Akhirnya Bahasa orelo itu Menyebar ke seluruh wilayah Indonesia Khususnya orang Jawa Maka Mempercayai hal itu Bahwa Yang belum punya menantu itu Jangan bikin anda itu orelo Tapi kalau misalnya Ada masyarakat yang Neket bikin Neket bikin Itu tetap kembali Ke hati nuraninya Kalau berani ya silahkan Kalau tidak berani ya jangan dilanggar Karena Bahasa orelo itu Tidak ada kitabnya Ini hanya tutur Tutur yang kaki Turpi Tutur yang kaki Dan itu sifatnya Keper saya Anemisme Dengan semua Itu penjelasannya saya Terima kasih guys Teman-teman Bahwa Ini saya sudah Minta penjelasan Langsung dengan Pak Dalam Tepco Mudo Carito dari Telakta Silaca Barat Tinggal Daya Pangeolan Yang lebih terkenalnya lagi Beliau ini adalah Dalam bubret Yang keadaannya Penjelasan tentang Warilora Ilok Dan sebagainya Terus mengapa Orang Jawan Ketika belum Pernah hajatan Belum pernah Mantu Belum pernah Lepit dan sebagainya Kau orang Liga Wanda Beliau tadi Secara detail Sudah menerangkan Bahwa Itulah alasannya Bahwa Ini adalah Tradisi Atau adat Dan itu Tidak ada Kitabnya Itu dari Turun menurun Atau istilah Bahasa Jawa itu Dari Lame-kelame Sehingga Masyarakat Ketika ada Bahasa Raimam Mereka itu Walaupun tidak ada Kitabnya Mereka tidak Berdiri Langgar Atau Bahasa istilahnya Itu Kalau orang Jawa Peti Mengenal Bentuk Baik Terima kasih Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih